Namaku Vina. Aku anak tunggal dari sebuah keluarga sederhana. Sejak meninggalnya papa, mama berjuang menyengkolakan aku sampai selesai. Puji Tuhan, sekarang aku sudah berkerja dan bisa membantu mama, dan juga mencukupi kebutuhan keluarga. Ada pesan papa yang aku ingat dan aku pegang sampai hari ini. Bahwa aku harus sempat melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Dan ini teruji saat aku mulai dekat dengan teman kantorku. Pina pulang. Eh, Pina udah pulang? Kok pulangnya malam-lamat sih, Nek? Ya, udah bisa dikerjaan. Bentar lagi, Mai, teman aku. Namanya Doni. Halo, Doni. Malam, Nenda. Maaf ya. Kemarungan. Aku kalau gitu langsung panggil. Udah berjalan, ya. Halo, Ma. Mama, itu apa? Eh, bukan apa-apa kok. Coba aku mau lihat, Ma. Ini tadi ngasih dari dokter. Mama tadi ke dokter. Katanya yang ginjal mama ada batunya. Terus dokter sih sarangnya untuk operasifnya. Gimana ya? Aku juga kan baru kerja, Ma. Jadi biaya juga ya belum cukup untuk mama operasi. Tante aku tahu dokter spesialis untuk penyakit ginjal. Tante segera operasi. Biar urusan biaya, semuanya aku yang urus. Dan hubungan kami menjadi semakin serius. Terima kasih telah menonton! Kamu pake narkoba? Itu bukan urusan kamu Aku gak nyangka ya ternyata kamu begitu Dan urusin urusan kamu sendiri aja Pokoknya gak sekarang aku gak mau liat muka kamu lagi Kasih setia-Mu Tuhan Lebih dari hidupku Jalan-jalanmu ya Tuhan Terbaik bagiku Andaikan ku harus memilih Tetap hatiku padamu Tak satupun Dapat menggantikanmu Hanya kau yang berarti Berarti bagiku Jalan-jalanmu Jalan-jalanmu Mungkin ini sulit untuk dipercaya Selama ini aku di depan kamu terlihat baik-baik saja Namun Di sisi lain Aku menutupi sisi gelap yang selama ini aku sembunyikan Sebenarnya aku terlibat dalam jaringan pengedar narkoba Namun Ada satu peristiwa yang membuat aku memutuskan untuk meninggalkan Semua itu Salah satu temanku Kehilangan nyawanya Akibat barang terkuduk itu Tapi bos besarku Tidak mau melepaskan aku Begitu saja Dia mengirim suruhan-suruhannya untuk melenyapkan aku Dengan susah payah Aku berhasil meloloskan diri Dan dengan pertolongan temanku Aku menyemunyikan diri Selama di dalam persembunyian Tuhan berbicara kepada aku Dan aku menyerahkan hidup dan matiku ke dalam tangan Tuhan Dan akhirnya aku menyerahkan diri kepada yang berwajib Dan memberi informasi sehingga komplotan itu berhasil diringkus Aku siap menanggung semua konsekuensi dari perbuatanku Tapi aku tidak takut Karena sekarang aku percaya Allah ada bersamaku Terima kasih untuk semuanya Selamat hari Natal Selamat menikmati Selamat menikmati